Langsung, mungkin Ibu Dewi Indriya Kesumas sudah siap. Afadol, Ibu. Saya mau menanya, dalam rangka saya kan tidak memproses hijrah ya. Nah, tapi ada banyak hal yang saya sendiri tidak membantah, tidak mengingkari, dan tidak membenci. Tapi saya sendiri belum mampu, Ustadz, untuk melakukannya. Apakah itu artinya saya belum bisa total atau seperti apa? Contohnya misalnya mengenai musik. Saya tidak aktif mendengarkan atau mencari musik. Tapi kadang ada masih dalam beberapa kegiatan saya yang ada musiknya gitu. Walaupun bukan hal yang musik yang gimana ya, Ustadz, misalnya seperti kayak instrumental ya, atau hal yang musik islami juga masih cukup banyak. Nah, ini gimana ya Ustadz? Yang melangkap proses hijrah yang saya jalanin ini, karena saya sendiri sampai saat ini saya belum mampu, Ustadz. Mohonlah sarannya. Subhanallah. Nah, barakallah fiqh, barakallah fiqh. Jadi Allah Azza wa Jal mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu t'khulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman masuklah kepada Islam secara kafah. Jadi insya Allah semua tujuannya bagaimana menjadi muslim yang kafah. Hanya saja dalam proses kadangkala seperti disebutkan ibu. Ada orang-orang yang masih belum bisa meninggalkan ini, belum bisa meninggalkan ini. Jadi ada orang punya 10 dosa, dia baru tobat dari 7. Dia baru tobat dari 7 dosa. Berarti tinggal 3 dosa, Alhamdulillah. Artinya dia menuju ke arah yang lebih baik. Daripada yang tidak bertobat sama sekali. Kalau dikatakan tadi mungkin ada hal-hal yang belum bisa ditinggalkan. Yang pertama kita perlu menguatkan keimanan kita. Terkadang memang ada masalah-masalah yang kita ragu. Seperti ada cerita orang, dia itu udah lama ingin meninggalkan riba. Tapi karena ada informasi dari seorang guru yang mengatakan, Udah kau gak apa-apa di tempat riba itu. Asalkan kau banyak sodakoh. Akhirnya dia tetap di tempat riba itu bertahun-tahun. Karena ada informasi yang menyebabkan dia jadi meremehkan hal itu. Maka mungkin perlu kita menambah ilmu kita, mengkaji lagi masalahnya. Kalau ternyata anak kok ragu dengan masalahnya. Silahkan dikaji, dipelajarin lagi. Minta pertolongan Allah Azza wa Jal. Kadang-kadang ada masalah yang diperselisihkan. Nabi itu sering berdoa. Allahumma fatirassamawati wal-art. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Fatirassamawati wal-art. Anta tahkumu baina ibadika. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqi biiznik. Innaka tahdiman tashawilah sirati mustaqim. Ya Allah engkau yang memutuskan antara apa yang diperselisihkan diantara hamba-hambamu. Maka tunjukkan kepada aku. Dari apa yang mereka perselisihkan, yang benar yang mana ya Allah. Engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kepada siapa yang engkau kehandaki. Jadi kita perlu minta sama Allah. Jadi insya Allah semoga proses itu terus berjalan. Dan kita jangan sampai meremehkan ya. Kalau memang itu perbuatan dilarang sama Allah. Berusaha kita untuk meninggalkan. Kalau gak mampu minta tolong sama Allah. Allahumma'a inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan terus terang jamaah. Ada perkara-perkara yang memang sulit untuk ditinggalkan. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah. Yang sulit akan jadi mudah. Maka kalau ibu penanya tadi sedang dalam kesulitan. Bingung ini itu. Jangan lupa. Untuk selalu mengangkat tangannya. Memohon pertolongan Allah Azza wa Jal. Dan sesungguhnya hanya Allah yang dapat membantu kita. Hadha wallahu alamissuhabna.